selamat menikmati dan jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya nah disini 5 kilang terbaik full subsidi dengan gaji tinggi di Malaysia wow ini informasi yang sangat-sangat berguna sekali bagi kita ataupun orang-orang yang ingin bekerja di Malaysia jadi ada beberapa pabrik ataupun kilang itu yang recommended banget buat kita supaya gajinya gede gitu kan nah disini langsung saja guys kita play videonya let's go halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan youtube channel waalaikumsalamualaikum warahmatullahi berkenaan di minggu kemarin ada salah satu subscriber Evi yang DM di instagram pasal dia tengah pening untuk menentukan kilang apa yang dia akan pilih untuk bekerja di Malaysia oke maka dari itu di video kali ini Evi nak bagi 5 rekomendasi kilang yang bagus di Malaysia di kilang yang pertama ialah Epson oh Epson oke terkenal juga nih kilang ini merupakan kilang Evi ya 11 tahun kerja di Epson Malaysia oke kilang Epson ini memproduksi komponen mulai dari HP terus printer mobil dan produk Epson lainnya kalau menurut Evi gaji di kilang Epson ini cukup oke kerja di kilang Epson ini kerja hanya boleh 60 jam saja tidak boleh lebih dari 60 jam untuk fasilitas pekerja 60 jam ini ada bus pekerja hostel hostelnya itu cukup layak ya teman-teman ya setara dengan apartemen macam itulah kalau di Selayang kalau di hostel Avenue Court ya biasa macam rumah Fred biasa macam itu oke Epson ini best semua keperluan pekerja ini dipenuhi mulai dari bus pekerja terus tempat tinggalnya yang bagus serta jam istirahat waktu istirahat pekerjaannya ini juga diperhatikan teman-teman jadi pekerjaannya ini selama seminggu itu tidak boleh lebih 60 jam kerja oke jadi 60 jam kerja ini sudah termasuk overtime ya teman-teman oke gaji di Epson gaji di kilang Epson ini kalian bisa mencapai 1.900 oh 6 juta sampai 7 juta ya di kilang yang kedua ini ada NXP free scale berada di sungai web baru denger ini ini kilang ini berada di dekat dengan Western Digital yang sekarang ini udah tutup ya Western Digital oke nah di kilang NXP ini menurut FW ini kilang yang paling best wuuh paling best guys paling best sebab ini adalah salah satu kilang atau pabrik yang diburu-buru oleh calon dan buruh migran di Indonesia yang mau kerja di Malaysia apa gitu bayangkan saja mulai dari seleksinya aja ini udah beratur panjang namun yang dipilih oke sedikit saja NXP free scale sungai web ini UMR sama ya teman-teman semua Malaysia itu seluruh pabrik di Malaysia itu 1200 oke 1200 kalau di NXP ini tidak ada batasan overtime jadi full overtime jadi kalian sebulan itu bisa dapat 3.000 sampai 3.500 10 juta 10 juta 500 guys keren banget balesan diburu mereka itu kerja enggak pakai uniform atau enggak pakai seragam ya jadi mereka itu datang kerja itu pakai baju bebas jadi seperti kalau kita mau pergi ofis sepemol gitu ya enggak enggak resmi lah balik gaji yang tinggi di NXP bisa mencapai 3.000 tersebut di kilang ini yang mesti disayangkan itu tiap tahun itu enggak ada kenaikan gaji teman-teman lain Oke karena karena dia udah kayak overtime gitu ya kan teman-teman jadi apa namanya ya over timenya itu boleh sesuai daripada kita gitu tergantung daripada kita mungkin ini tiap tahun ada kenaikan gaji ada promotion tapi menurut cerita evi kalau di kilang NXP free scale ini tidak ada kenaikan gaji Oke dan tidak ada promotion tapi lembur dia itu banyak banget Oke selain daripada itu hostel atau tempat lemburnya itu banyak juga dapatnya pekerja di NXP ini dekat dengan kilangnya jadi mereka itu berangkat atau balik kerja itu tidak naik bas mainkan jalan kaki karena deket gitu disedihkan ini kalau misalnya jalan pas time hujan ya teman-teman kasihan evi tengok itu mereka jalan kaki pas hujan oh iya juga sih yang ketiga rekomendasi gaji terbaik di Malaysia ini ada Samsung yang berada di kilang kecil UR sama 1200 kalian bisa dapetin satu bulan itu bisa mencapai 2000-2500 sama aja sama yang ini ya tapi 2000 banyak banget loh guys menurut evi ini juga incaran calon buruh migran Indonesia yang mau ke Malaysia ya yaitu kilang Yamaha yang berada di Oppo menurut versi evi ya kilang ini bagus kalian bisa udah dapetin satu bulan itu dengan catatan Oti full itu mencapai 3000-3000 wow lebih mahal daripada yang kedua tadi ya dan disini 10 juta sampai 12 juta guys sebulan oke ini di Indonesia kalau kerja kayak gini itu memang udah bos beneran gitu ya kan jadi jabatannya tinggi gitu kecuali mungkin peniaga-peniaga mungkin ya macam restoran itu juga boleh mencapai segitu Incaran calon buruh migran Indonesia yang mau ke Malaysia dan yang terakhir ialah nxpiria Oh er ya atau apalagi itu kilang ini berada di Seremban eksperia kalau menurut teman-teman ehwi ini adalah kilangnya sosialita gimana enggak jadi sosialita ya teman-teman satu bulan sendiri dia bisa mendapatkan 3000 bahkan 3500 dia pun boleh dapat nah ini itu merupakan ini itu merupakan kilang incaran calon buruh migran Indonesia yang mau ke Malaysia dan menurut pengalaman teman Evie yang mengikuti seleksi ini kilang nek nxperia Seremban seleksinya itu mencapai 1000 orang buuh hanya banyak banget saja di hostel atau asrama pekerja nxperia yang ada di Seremban ini bagus banget makan dari itu tuh mereka itu punya sebutan kustennya para sosialita man cukup lima aja rekomendasi kilang terbaik versi Evie evie bagi garis besar di sini seluruh Malaysia itu umr tahun ini itu 1200 semua sama ya teman-teman yang membedakan itu hanyalah tunjangan-tunjangan dari kilang tersebut betul dan banyak sedikitnya overtime itu yang membedakan buat kalian yang lagi galau bulan ini mau masuk kilang apa semoga video ini bisa membantu teman-teman dengan semuanya apalagi yang baru pertama kali mau betul-betul kerja di luar negeri ya bener sih bener Malaysia pasti kilang ini bagus enggak kilang ini bagus enggak evie Sarin evie sarankan untuk kalian itu jangan malas-malas malas malas untuk cari tahu di Google gitu betul gimana dan sekarang kan lagi enak kayak subscriber evie itu dia langsung DM evie Kak ini kilang union ini bagus tak Osram ini bagus tak macam tuh jadi kalian jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman-teman kita yang udah kerja di Malaysia iya yang lama gitu karena ya percuma aja kalau misalnya kita itu tanya dengan agen kita agen penyalur kita untuk kerja di Malaysia itu pasti semua agen itu bakal bagus semua kilang itu sama deh bagus-bagus semua yang ini bagus sedangkan agen itu belum tentu dia itu pernah pergi ke Malaysia betul-betul betul nah di video kali ini juga evie juga nak bagi saran ke teman-teman oke apa sarannya jangan ambil kilang yang di atasi oleh perusahaan Cina kalian ambil kilang yang di atasi oleh perusahaan Jepun Jerman dengan Amerika Australia kenapa negara kecuali Cina ya teman-teman di sini bukan apa evie nak bagi pengalaman saja Oke dari pengalaman teman evie yang pernah kerja di pabrik yang di atasi oleh Cina perusahaan di situ baru itu kerja dia tuh kasihan Oh kok bisa sih sikit tapi dia ditutup untuk kerja lebih seperti oh my god lebih tenaga tapi gaji sikit dan bisa kondisi kilang di perusahaan Cina tersebut perusahaannya itu kurang selamat atau kurang safe safety dan yang paling teruknya sekali ada sebagian perusahaan itu yang tidak mengasuransikan pekerja oke sekian dulu video dari bantul evie untuk pertanyaan itu harus ditinjau lagi kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau untuk tanya-tanya hal yang lebih daripada ini kalian bisa DM aja di Instagram evie nurhidayah nanti evie tuliskan di kolom deskripsi sekian dulu dari bantul evie semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys udah selesai videonya so itulah tadi 5 kilang terbaik full subsidi dengan gaji tinggi di Malaysia versi bantul evie tapi disini kenapa ya mungkin kurang perhatian atau gimana gitu kan perusahaan Cina itu kalau disitu kata mbak evie tadi bahwa soalnya jangan sampai kita itu ambil disitu karena banyak istilahnya yang kecewa gitu kecewanya adalah kerjanya rodi tapi gajinya sedikit aduh itu paling nggak enak istilahnya kerjanya rodi butuh tenaga gitu kan perlu tenaga kuat gitu dan waktu juga tapi gajinya sedikit so ya itu sangat-sangat tidak manusiawi olah menurut saya jadi ya buat teman-teman semua yang istilahnya mau ke Malaysia ataupun mau ya bekerja di sana juga boleh istilahnya pakai istilahnya 5 kilang terbaik di Malaysia ini guys dan gajinya sampai weh dari minimal 6 sampai 12 juta aduh kalau Indonesia ngapain gitu ya untuk mendapatkan uang segitu gitu kerjanya pasti rodi banget gitu dan ya kecuali mungkin punya pangkat dan tarah pendidikan yang agak tinggi itu di Indonesia baru agak istilahnya mencapai dengan gaji seperti itu guys so ya mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya di channel Bantul Evi dan juga Cak Muji terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax